Intro Setelah melakukan penyelidikan dan penyelidikan selama 3 hari dalam kasus pembunuhan Eko Kurniawan Di kawasan pekuburan Cina, akhirnya unit reskrim Polsek Delitua berhasil meringkus tersangka pelaku pembunuhan Penangkapan terhadap tersangka langsung dipimpin oleh kanit reskrim Polsek Delitua Ibtu Martu Amanik bersama personil reskrim lainnya dan Jatan Ras Polrestabes Medan Tersangka yang diringkus yakni bernama Hidayat, tuarga Jalan Eka Surya Setelah dilakukan penyelidikan kematian korban dan memeriksa beberapa saksi, baru mendapati identitas tersangka Saat diringkus, tersangka tidak berkutik dan mengakui perbuatannya yang melakukan pembunuhan terhadap korban dengan memukul kepala korban dengan menggunakan batu koral sehingga mengakibatkan kepala korban pecah Dari pengakuannya, tersangka nekat melakukan pembunuhan tersebut karena ingin menguasai harta benda milik korban Pada hari Jumat tanggal 9 sekitar pukul 07.00 Polsek Delitua mendapatkan informasi ditemukan mayat yang sudah membusu Mayat seorang laki-laki Kemudian Polsek Delitua melakukan CTKP dan RTKP Dibantu dengan tim dari identifikasi Polres Tabes Medan Selanjutnya dari hasil olah CTKP tersebut diketahui korban Bernama Eko Purniawan Umur sekitar 26 tahun Warga Delitua juga Selanjutnya mayat korban dibawa ke rumah sakit Bayangkar Medan Diketahui bahwa korban mengalami luka benturan Benda tumpul di wajah bagian sebelah kanan Kini tersangka dijebloskan kesel tahanan Polsek Delitua Dan dikenakan pasal 338 KUH Pidana Dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan Dari Medan Sumatera, Abdul Meliala melaporkan